Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian ulama lagi berpendapat tidak membatalkan hudu Pendapat ini dipegangi oleh ulama Hanafiya Nah Muhammadiyah dalam qorartarji menetapkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan hudu Berdalil bahwa katalah mastum menurut tafsir Ibn Abbas Berarti jama'atum yang artinya mengumpuli bukan hanya sekadar menyentuh Nah di samping itu juga berdasarkan pada hadis riwayat An-Nasai Yang menyatakan bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah sholat di waktu malam hari Sedang Aisyah berada di mukanya Dan pada waktu Nabi SAW akan melakukan sholat widir Nabi menyentuh Aisyah dengan kakinya Demikian pula juga hadis riwayat Muslim dan Ab-Tirmizi Bahwa Aisyah di suatu malam kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya Maka Aisyah pun mencarinya dan Aisyah mendapatkan dengan memegang atau meletakkan tangannya pada telapak kaki Rasulullah Sekalipun Nabi bersentuhan dengan Aisyah, beliau tidak melakukan hudu lagi Hal ini menunjukkan bahwa sentuhan dengan wanita tidak sampai membatalkan hudu Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh